Akses jalan tol layang MBZ kembali dibuka pada Rabu mulai pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Pembukaan akses jalan tol layang ini dianggap mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan tol Cikampek yang sempat tersendat. Kini kendaraan bisa melaju dengan kecepatan normal untuk menuju ke arah Cikampek. Sebelumnya diketahui akses jalan tol MBZ ini sempat ditutup akibat terjadi kecelakaan di ruas jalan tol layang dini hari tadi. Pembukaan kembali akses jalan tol layang MBZ berhasil mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi akibat penutupan akses jalan tol layang yang berada di km 9 hingga km 48 tol Jakarta Cikampek ini. Menurut keterangan petugas kepolisian, jika sebelumnya pengendara hanya bisa melajukan kendaraan sekitar 30 hingga 40 km per jam, kini kecepatan kendaraan bisa ditambah hingga di atas 70 km per jam. Selain akibat penutupan akses jalan tol layang, petugas kepolisian menyebut kepadatan pada hari ketiga menjelang lebaran di ruas tol JAPEK ini juga disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju arah Cikampek. Petugas akan melakukan rekaya selalu lintas jika kepadatan kembali terjadi. Untuk penutupan di tol MBJ tadi, karena di atas ada kecelakaan. Tadi malam terjadi kecelakaan, sekarang sudah bisa dilewati kendaraan yang dari arah tol dalam kota menuju ke Cikampek MBJ. Tadi saat penutupan kita alihkan rekaya seharus lewat jalur samping. Terima kasih telah menonton!